Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita selalu diberi kesehatan mas bro Nah hari ini saya mau melakukan pemupukan dengan cara ditanam ya Untuk teman-teman lahannya yang di pegunungan atau lahannya yang lokasinya miring ya Sangat cocok sekali untuk aplikasi pemupukan dengan cara ditanam ini ya Oke mari kita lihat bagaimana cara pemupukan ditanam Oke glass pole mas bro Disini saya menggunakan pupuk pak tani ya Fertipos Untuk kandungan unsurnya Ada pospat, kalsium Silika, sulpur, boron dan magnesium ya Bisa teman-teman lihat sendiri Ini sangat bagus untuk ketumbuhan akar dan untuk ketumbuhan sel-sel baru ya Biar lebih besar Tepat perkembangannya Ini Kemasannya mas bro ya Pak tani pakai traktor Oke Ini dia mas bro Ini dia mas bro Penampakan pupuk pak tani nya Hitam Abu-abu ya Kering dia Nah ini lah mas bro Ya Nah caranya mas bro Digali Seperti itu ya Gak terlalu dalam Jaraknya kira-kira 1 meter dari pokok ya Jadi pupuk kita Kalau di lahan yang miring Gak hanyut ya Seperti itu mas bro Ini dibuat lubang dulu Sama bang rahmat Habis itu langsung kita Pemupukannya mas bro Enaknya orang dua ya mas bro ya Untuk pemupukan di lahan yang luas Karena satunya bikin lubang Satunya Tabur Buat ditanamnya ya Pupuknya ya Jadi lebih cepat Nanti saya akan bantu mas bro Tapi saya mau videoin dulu ya Caranya Yang penting semuanya dipraktikin Sama bang rahmat Ya Nah Sawit saya ini umur satu tahun Tiga bulan mas bro Bibitnya umur Tujuh bulan Tanam Jadi untuk Hama di awal Penhanaman kemarin Wih gila-gilaan ya Alhamdulillah Alhamdulillah Berhasil juga Ini kalau kata bang rahmat Untuk Satu hari ya Kalau orang dua bisa 500 batang Dengan cara Tebuk lubang seperti ini Karena Agak simple ya Karena kita gak perlu Nabur Kalau nabur itu kan kita Keliling Untuk Batang masih kecil ini Agak susah mas bro Tapi kalau untuk Pohon yang udah besar Nah enaknya di Sebar ya Gak usah ditanam lagi Karena akarnya udah Kuat dan udah Kemana-mana Kalau sawit kecil Seperti ini Akarnya masih Belum jauh mas bro Ini bibitnya 239 ya PPKS Ada juga yang topas Mas bro Pokoknya kalau bang rahmat Di videoin Semangat terus mas bro Jadi Jadi kita gak boleh Lepas dari kamera ya Biar Setengah 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 hari Bisa 500 batang Nah itu Sisa-sisa dari Tai ayam itu Tai ayam murah Kebanyakan tanah ya Akarnya aja Belum tembus ini mas bro Belum kelihatan Akar-akar kecilnya Jadi masih Kecil sekali Selesai mas bro Lanjut ke Pemukukan ya Nah mas bro Caranya gampang ya Karena disini ada Tiga lubang ya Takarannya untuk Satu pokoknya Seperti ini Jadi kita Dibagi tiga aja mas bro Kira-kira aja ya Nah setelah begini Langsung kita Timbun lagi mas bro Nah Selesai ya Kita lanjut mas bro Benam lagi mas bro Lanjut Nah mas bro Selesai mas bro Kita lanjut lagi ya Sama mas bro Seperti tadi ya Ini bagi-bagi aja mas bro Selesai mas bro Selesai mas bro Selesai mas bro Selesai mas bro Benam lagi mas bro Benam lagi mas bro Oke mas bro Oke mas bro ya Seperti itulah Cara pemukukan Dengan ditanam ya Untuk lahan mas bro Yang di Lereng bukit Perbukitan Atau Untuk lahan yang miring ya Sangat cocok sekali Untuk Aplikasi pembukaan Dengan ditanam mas bro Oke Terima kasih Telah mendukung Channel kebun kita mas bro Dimana pun mas bro berada Dan teman-teman semua ya Semoga teman-teman Sehat selalu Dan bisa Ikuti terus Channel kebun kita ini ya Mas bro Sampai jumpa Di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa